Nanti disini tinggal kita ketikan namanya Misalnya Ika Nah dia muncul Perempuan Pontianak Meskipun filenya terpisah Tapi tetap dia baca gitu Jadi gak ada masalah Nah ini adalah file untuk pengisian soalnya Kemudian yang kedua ini adalah file tabel bantunya Terpisah Kalau tadi dia dipisah sheetnya Sekarang terpisah file gitu Saratnya adalah Filenya harus dibuka dulu Biar nanti bisa ngebaca gitu Jadi jangan gak dibuka Nanti gak kebaca tabel bantunya Nah kemudian yang berikutnya Kita langsung kerja disini Tapi kekurangan dari cara beda file ini adalah Kita gak bisa pakai define name kayak tadi Panggil by name workbook ya Jadi kita harus pakai cara dasar Yaitu kita masukkan rumus VLOOKUP Kemudian kita klik cell acuannya Titik koma Table arraynya Kita masuk di file yang tadi Nah kita klik filenya Oke kemudian kita block tuh disini Tabel bantu di file yang berbeda Titik koma Kemudian call index 6 Ada pada kolom keberapa jenis kelamin 2 Titik koma lagi 0 Sama gak ada bedanya dengan yang tadi ya Persis Enter Nanti akan kembali ke sini dan akan munculkan jawabannya Ini kita kopas aja rumusnya Karena cuma beda di posisi kolom ya Posisi kolomnya itu kolom ketiga Nanti disini tinggal kita ketikan namanya Misalnya Ika Nah dia muncul Perempuan Pontianak Meskipun file-nya terpisah Tapi tetap dia baca gitu Jadi gak ada masalah Mau dia file-nya beda folder kah Atau beda drive Gak ada masalah Yang penting dalam satu komputer yang sama Dan kalian dalam posisi terbuka ya file-nya Nah itu akan ngebaca Sesuai dengan yang kita lakukan tadi Sampai jumpa lagi